Hai hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Arafindraujaya kali ini kita bakal lanjut lagi main game temen-temen yaitu speeddrifter ya tapi sebelum kita mulai seperti biasa kita bakal masuk ke dalam shopnya dulu Apakah ada yang bisa kita spin-spin ya kan eh bukan di shop dong via the treasure treasure nah buset deh suara game gede banget nih ada gratisan kita kita buka dulu yang gratisan ya kan up dapetnya apa nih yang permanen lah adih tiga hari nah gua disini punya 15 kristal berarti bisa spin 10 kali ya yuk eh 10 kali apa 9 kali tuh tahu lah pokoknya yang paling banyak lah ya kan kita habisin aja bismillahirrahmanirrahim permanen dapat puzzle juga kayak gitu ya kan ya tujuh hari aduh ih tapi dapet yang permanen loh nih tuh rambut setel student style rambut pelajar ya kan wopo nah disini kristalnya kurang temen-temen kalau mau buka 10 ya kan jadi nggak usah nggak usah kita habisin nanti aja kalau udah bisa buka 10 baru karena lebih lebih murah gitu ini gua enggak ada tiket ini ini ada nih ada 200 tiket yuk bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan dapat mobil permanen ya Allah bismillahirrahmanirrahim apa nih dapet sayap oke terima ya kurang temen-temen tinggal tiga hadiah lagi loh aduh tinggal tiga hadiah lagi temen-temen tiketnya udah kurang ya udahlah nanti aja ya di ada yang gratisan juga kita buka bismillahirrahmanirrahim hup tiga hari aduh kita buka lagi gratisan hup apa nih ya tiga hari workshop apa oh ini yang mobil yang kucing ya ada mobil baru by the way itu temen-temen mantep sih warna ya kan ungu-ungu kayak gitu kan kalau ini ya oke lah ya tapi gua lagi ngincar ini dulu sih kucing dulu karena udah lima blok yang kebuka berarti tinggal empat blok lagi kita bisa dapat yang permanen yuk kita bangun berarti 10 kali bismillahirrahmanirrahim ya Allah udah udah bisa ya Allah dapet satu blok Alhamdulillah udah dapet lagi terus ya nggak dapet lagi berarti sisa tiga blok lagi temen-temen masih bisa nggak nih masih bisa 10 kali yuk bismillahirrahmanirrahim oke dapet satu blok lagi mantap u2 blok lagi temen-temen eh tiga dong tiga ternyata tiga blok lagi aduh masih banyak dong cuy cuy aduh tapi nggak papa ini masih lama kok eventnya tuh temen-temen bisa dilihat di waktu kelebihan 85 hari masih sekitar tiga bulan lagi lagi lah gitu jadi masih lama santai aja di sini ada tiga tiket tapi nanti aja nunggu punya sepuluh kan disini buat ridem ridem atau tuker-tuker ini pet ini baterai gua cuman enam nanti aja nunggu punya sembilan ini apa nih hup ya kan mon yang robot nih 12 hari lagi Oh gua bisa spin nih gua punya bola kristal 35 temen-temen bisa bisa spin 10 kali tadi dulu tapi yang mana nih yang ini apa yang robot temen-temen tapi kayaknya yang robot deh ya Kak soalnya kalau yang putih ini gua udah punya seragam warna putih itu ada dua temen-temen nah ini walaupun putih tapi kan robot gitu loh tema musik lagi ya kan pakai headphone juga tuh di leher tadi barusan oke udah yuk draw 10 kali Bismillahirrahmanirrahim Allah udah udah dapat permanen jahat di kedapet beding dapat permanen nanti sisa 8 cuy ya udahlah kita simpen aja Aduh pencet sorry temen-temen exchange ini buat ridem ridem sih kalau exchange nggak usahlah kan nanti aja kita tabungin Oke temen-temen kita spinnya kayak gitu aja sebentar Nah sekarang gua mau ke mode story lagi temen-temen kita tamatin ya kan ya tapi by the way barusan dapat sayap dapat sayap cuy dimana sih punggung ya ini level berapa nih gaya level 10 temen-temen mantep nih kita pakai nih asik ya ya kan kokil satu set nih satu setel ya kan mantap tapi kayaknya belum deh belum satu setel deh kita lihat deh di treasure tinggal apanya lagi sih dipakai tadinya ya 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 di sini nah ini nih ini apa sih cincin ya Oh iya cincin ini mau buat kapal temen-temen ya buat pacaran ya Oke tinggal dua tuh cincin nama mobil Duh udah udah dapet yang permanen nanti mobilnya Oke langsung aja kita ke mode story mana mode story ya mau karir-karir nah story mode kita masih di season 1 ya teman-teman gimana di part sebelumnya itu tuh apa tuh kita mulai disini nih Oke masuk ke story 2 per satu ya teman-teman Oke kita mulai di part sebelumnya itu seingat gua kita udah masuk klubnya si Citrus ya kan klub mobil dan si Citrus bilang bahwa nanti kita mau ikut turnamen gitu Nah di sini kita nggak tahu langsung turnamen nggak tahu aku masih latihan dulu deh Coba kita lihat aja alur ceritanya nih jadi World Race akan dimulai dalam tiga hari sudah waktunya untuk berlatih dengan seorang ahli bukan kau bukan kau haha tidak aku masih cedera kau menggantikanku pada setengah ronde pertama kompetisi jadi aku memanggil seseorang yang hebat untuk membantumu di sana seseorang yang terkenal sepertimu Oh apakah itu dia Apakah itu dia yang akan datang ah siapa nih si Enzo kukil juga setelannya kan kau menemukanku aku adalah sang penyihir malam Enzo tersokor dimana-mana namun untukku kau terlihat bak pembunuh dengan skill balapan yang hebat penggemarku sepertinya Enzo kau memiliki bakat untuk mengajar orang dengan cepat itu benar adanya tapi ingatlah orang yang aku latih menang atau tidak akan menang atau tidak akan mau balapan lagi tap maksudnya gimana sih gue bacanya salah nih kayaknya orang yang aku latih menang atau tidak akan mau balapan lagi tapi jika memang kau sudah berniat aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantumu meraih kemenangan Oke bagus aku sudah melihat melatih sebuah tim yang yang terdiri dari para Rocky Rocky itu pemula itu menurutnya yang sekarang disebut Storm Street kalau kalian semua dapat berlatih bersama Oke kita masih latihan ternyata cuy tapi ini dilatihnya sama si Enzo tadi nah ini nyubi-nyubi ini muridnya muridnya si Enzo gitu kita latihan mulu ya kan kita udah dilatih sama si C terus dilatih lagi sama si Enzo gitu loh ya udahlah jalanin melah jangan soalan langsung mau turnamen ya kan ntar musuhnya pada susah lagi tuh sebenarnya mah cerita aja nih teman-teman ya apaan waktu eliminasi Oh oke ini eliminasi-eliminasian yang paling terakhir tereliminasi kita jangan sampai jadi yang paling akhir harus tetap di depan terus gitu jadi nggak finish-finish ini mah pokoknya nunggu sampai pada abis aja sampai pada tereliminasi semua gitu jadi lomba bertahan nih kita udah pernah deh kalau nggak salah di part berapa gitu di per sebelumnya ya per sebelumnya kita spin-spin ya beli-beli ya pokoknya di part sebelumnya lah jadi mungkin ada teman-teman yang baru ke channel YouTube gua dan langsung ke video ini saran gua nonton dari part 1 lah itu tinggal beberapa orang lagi kita tunggu aja jarak sih jauh banget ya kan asik ngeri orang newbie ya kan mobilnya pada kelas C semua tadi gua lihat gua doang pas a curang sih ya udah lah ya orang cuman game cukup yang penting alur ceritanya teman-teman kalau di mode story hari ini ya kan eh si Elvis udah mau nyusul ya tuh nah tinggal satu lagi tinggal si Elvis sadu nubruk nubruk dudul nah menanglah segera yoi gan mantap aku bahkan tidak berkeringat sedikitpun apakah ada tantangan yang serius yang bisa kudapatkan disini asik tengil buat karakter gue kau benar-benar anak yang keras kepala ya kau mungkin seorang Rocky tapi kau memiliki kemampuan yang cukup hebat gue langsung aja lah tanding sama si siapa tuh si Udin tuh Sko si Udin sih itu yang pelatihnya ya kan gua sama anak-anak sebuahnya dan asyik ya kan penyel banget ya kalau tuh kesusul jauh gitu yuklah next nih apa nih teman dan musuh keyo apa nih sekarang latihan tidak ada bisnis kau latihan mulu ah yelah challenge gunakan satu item tiga item lima item wah ini main item nih teman-teman hmm oke ya ya yuk ya siapa lagi nih Elena kok lucu sih kok lucu gitu loh lucu banget ya kan aduh dadada fokus 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 ya kepencet dong Ya gue belum baca tuh tadi Gara-gara fokus ke Mukanya si Elena Aha murid Enzo kalah telak Sepertinya mereka harus melangkah dan menganggap Ini semua lebih serius Ye hey nak Ini adalah Elena, sang penyihir waktu Dia adalah guru yang hebat Jangan terlalu lengah karena kalian sudah mengalahkan Para Rocky ini Gue mau lawan dia nih Aku dan Enzo melatih storm club bersama-sama Tunjukkanlah sedikit rasa hormat Seharusnya kau berterima kasih Atas latihan bersama yang kami berikan Kepadamu sebelum kompetisi besar itu Sekarang tim Mari kita lakukan balapan Tim item elimination Colson, Aaron, dan Leon berkumpul Tiga orang ini Hanya kalah tiga kali dari 200 item race mereka Gokel ya kan Dia racing 200 kali, kalah cuma tiga kali Apa yang kau pikirkan Takut, ingin pulang, terlalu buruk Sudah terlambat untuk keluar sekarang Dih, tengil banget ya kan Siapa yang takut Ayolah Buktikan Rung mobilnya masih Eh tapi ada yang kelasnya deh kayaknya Yang paling kanan tadi gue liat Warna merah Aduh, aduh Oh lho Resiko juara satu Ya kan Kena Macem-macem loh Nyusul gue tembak langsung ya kan Ini temen-temen gue yang bener Wey Ini kita tiga lawan tiga ya temen-temen Tim biru lawan tim merah Gue kasih Gue kasih jebakan awan Gue kasih jeruk Sebenernya dulu tuh kulit pisang temen-temen Tapi gak tau nih Jadi dirubah Aulah wakbar kena Kucing ufo Jadi dirubah jadi kulit jeruk temen-temen sekarang Aulah wakbar nyaris nubruk gue Oke Berapa lap nih Dua lap Padahal mah satu lap aja ya kan Dura si youtuber nih Gue kasih jebakan lagi Oke kita udah dapet tiga bintang ya temen-temen Harus gunakan lima item Aduh gue ditembak Gila jauh banget roket Tapi gak apa-apa Santuy Jauh lah ya kan Wup Bisa lah Bisa lah Jauh banget Aduh musuhnya gak ada yang susah nih Asik ya kan Tadi padahal judulnya Teman atau musuh Kirain gue mau ngelawan pelatihnya Ternyata ya ternyata Aulah wakbar kena Bunika pink gitu Lucu sih lucu Cuman ngeselin gitu Kayak si Nana Mobile Legends Yeay menang Apalagi nih Ngomong apa lu ha Aku masih tidak percaya Kamu bisa dengan mudahnya mengalahkan mereka Kamu memang tidak biasa Tertarikkah kau untuk bergabung dengan Strom Club Enggak aku tertariknya sama kamu Mulai Mulai jomblo kumat Aku denger Citrus Club Bahkan tidak mau memberikanmu sebuah mobil B Kelas Seorang pembalap berbakar sepertimu seharusnya mendapatkan penghormatan di dalam klubmu Oke Kita dirayu nih Masuk klubnya dia Dan dia bilang Harusnya lu dikasih mobil kelas B dong Kan di part-part sebelumnya Kita dikasih mobil tuh kelas C ya Teman-teman sama si Citrus ya kan Nah Ini si Aliana bilang gitu ya kan Oh Terima kasih untuk tawarannya Namun sepertinya aku akan tetap bersama timku Ih kenapa Ih gak ada pilihannya sih Kalau gue mau Biar bisa PDKT sama si Jomblo banget ya kan Aduh Sungguh Bukankah mereka menjadikanmu sebagai tukang cuci dan bersih-bersih Sungguh Bukankah mereka menjadikanmu sebagai Ini Teksnya keluar lagi dong Sungguh Bukankah mereka menjadikanmu sebagai tukang cuci dan bersih-bersih Kenapa kau masih membeli mereka Bergerak bagaimana Byron pernah menipuku untuk berpikir demikian dulu Ini agak ngacu nih subtitle nih kayaknya ini barusan dapet-dapet Aduh lagi seru-seru ngobrol sama si Aliana ini Pakai ngacu segala ini Gak nyambung gitu loh Apa gue aja kali ya yang bacanya kagak Intonasi yang gak nyambung nadanya Tahu lah teman-teman bisa baca sendiri lah ya Oke sekarang udah berapa menit? 15 menit yuk sekali lagi lah Homegoing Aku tidak tahu berapa banyak perasaan sakit hati diantara Citrus dan Storm Club Setiap kali mereka balapan pasti ada ketidaksepahaman antara mereka Oh si Clubnya si Citrus sama Storm ini Agak berbeda pendapat Agak berselisih teman-teman Gunakan 2 minibus, 3 nitro, 5 nitro Aduh ini track dinosaurus ini gak demen gue teman-teman Asli deh Rocky ini bener-bener sesuatu Kita harus menantangnya kali ini atau semuanya akan mulai jadi memalukan Hmm aku pikir murid-muridku sedang tidak merasa sehat Enzo Ini waktunya untuk murid-muridmu menunjukkan apa yang dapat mereka perbuat Mereka tidak akan membuatnya mudah bagimu kali ini Ayolah Tim, Tim, Jason, dan Heller Tunjukkan kepada mereka bagaimana kita melakukannya Hmm Diego dan Norton tidak membiarkan murid-murid Enzo mempermalukan kita Berhati-hatilah Elena dan Enzo Mengirim orang lebih hebat dari yang kalian hadapi sebelumnya Oh jadi 3 ya sekarang maksudnya gimana sih Jadi 3 Club ya Bodoh lah Yang penting gue masih ke mobil kelas A nih Mereka mobil kelas B tuh kayaknya semuanya Aduh kok kesusul apa Oh Allah wakbar Si Jason nih bener Oh Allah Kan gak demen gue Eh mobil jalan ini Jangan ngalang-ngalangin Yuk lah guys Aduh ada yang jalan sini juga Hmm mau jalannya teman-ngalang melihat gak Bukan kecil banget ya kan Belok-belok gini Aduh Tapi seru sih Jadi tantangan buat kita lah Eh jangan jatuh Jangan jatuh Oh Allah wakbar Baru dibilang jangan jatuh Tapi masih ke satu teman-teman Ayo pertahankan V Pertahankan 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 Elah berapa lap Dua lap lagi Ah elah Gue sebelah menjalan ini Dua lap Kalau satu lap sih sebenarnya Biasanya kita bisa lihat di map ya teman-teman Pas di loading Kalau satu lap ya Cuman segaris aja gitu loh Ini kan muter-muter tadi pas di loading Berarti dua lap gitu Oke Eh gue harus Gunakan lima nitro Oke baru berapa tuh Hah Eh aduh Allah Allah wakbar Gue nyari nitro cuy Gue nyari nitro gue Udah belum sih Oh udah 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 Gue fokus ke jalan sempit Begini ya kan Fokus ke misi Blunder langsung Wah jatuh lagi Nah Kesalahan yang tadi Jangan dibuat lagi Ya kan Allah Jalannya Siapa yang bikin sini Gue pengen ngobrol sama Yang punya ide ya kan Di saat rapat gitu ya kan Pak saya punya ide Untuk membuat Jalan racing Dinasaurus di bawah Begini ya kan Yang segala macem Jenisnya Kan gue pengen ngobrol sama orang itu Gitu loh Kan pasti ada di saat rapat gitu ya kan Pak saya punya Desain jalan nih Petak Maaf Gupan ngobrol Gupan jitak Bikin jalan Selin banget gitu Kalah lagi Bagaimana mungkin Aku telah mengajari mereka begitu banyak Akui saja ya Elena Murid kita tidak memiliki kemampuan apapun Mereka tidak bisa membiarkan apapun pada kita Kecuali membayar biaya pendidikan Oh iya Jadi si Elena sama Enzo Ini kan satu tim ya Aku akan mencari beberapa murid Tristan Dan mengorek semua informasi dari mereka Yakin Tristan tidak akan senang Udah gitu doang Oke Ya teman-teman Sepertinya di part kali ini Kita sudahi saja Karena sudah mau 20 menit juga videonya Teman-teman Dan gue bikin video ini juga udah malem ya kan Jadi udah agak Agak ngancuk ya kan Jadi kita udahin aja ya teman-teman Kita lanjut di part berikutnya Nah di sebelah kanan tuh ada muka Siapa tuh Kayaknya muka teman kita Tidak ada ini dari siluetnya ya kan Oke tapi nanti aja ya Kita lanjut di part berikutnya teman-teman Nah chapter 1 udah selesai 100% Chapter 2 nih Chapter 3 Chapter Bisa sampai berapa chapter 8 8 chapter nih disini Oke 3 4 5 6 7 8 Oke 8 chapter ya teman-teman ya Di season 1 Oke nanti aja kita lanjutkan Lagi di part berikutnya Terima kasih teman-teman yang udah nonton Jangan lupa subscribe Bye Assalamualaikum Bye 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 Bye